Intro Untuk menurunkan itu tidak cukup dengan tangan BKKBN, tangan rendah. Kawan-kawan di Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi harus melibatkan berbagai bidang. Dan Alhamdulillah hari ini kita bersyukur karena Pak Dandem dan seluruh jajaran telah dikukukan menjadi Bapak Asuk dan juga Ketua Persid menjadi Ibu Asuk penurunan stunting. Jadi ini nanti akan bekerja sama dengan kita secara sistematika. Karena seperti yang kita ketahui bahwa TNAD ini adalah organisasi yang begitu hapik. Kita ingin belajar dari sana termasuk juga untuk mengefektifkan eksekusi itu di lapangan. Saya kira itu kuncinya dan kita tentu menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Dandem. Target Provinsi Sulbar sendiri Pak seperti apa nanti di tahun 2022 untuk stunting ini? Kalau secara keseluruhan kan kita ingin keluar dari peringkat dua nasional itu. Ya Pak. Jadi untuk mewujudkan impian ini kan tidak mudah. Walaupun jumlah kita tidak terlalu banyak dibandingkan dengan daerah lain, tetapi ada kendara-kendara yang kita alami. Kendara yang utama itu adalah bagaimana mengajak warga, terutama yang tadi cenderung untuk secara keseluruhan membangun pulau pikir sehat untuk anak-anaknya mereka itu menjadi sangat berat untuk kita kerjakan. Jadi targetnya itu penurunan dulu lah. Siapa? Bagaimana keluar dari peringkat keluanan seharusnya itu. Nanti kita akan bagi secara teknis. Saya punya rencana nanti masing-masing anak sudah ada orang tuasunya. Gitu ya. Orang. Nanti secara tiap bulan kita akan cek perkembangannya. 6 bulan. Kalau 6 bulan sudah ada perubahan, kemudian orang tuanya sudah bisa mengasuh dengan baik, kita ganti lagi secara bertahap seperti itu. Bagaimana dengan penekanan ke coding dan peserang ke bawah? Sama. Mereka lebih harus turun. Karena mereka sampai ke Babinsa kan, tim penyuluh BKKBN di daerah juga sudah ada. Kita tinggal berkolaborasi setiap seminggu sekali mungkin rutin memberikan penyuluhan tentang stunting ini. Supaya mereka meningkatkan gizinya.